Esra menarik nafas dalam untuk menekan kekhawatiran di dalam hatinya, kemudian melihat persimpangan jalan yang muncul di depannya. Beberapa detik kemudian, Esra memilih jalan pejalan kaki secara intuitif, salju masih turun, sosok Esra yang tinggi dan kokoh melewati kerumunan dengan cepat, tatapannya yang tajam menyapu pejalan kaki seperti pemindai. Wajah tampan dan sosok yang tinggi, pakaian yang sangat mewah, temperamen terhormat yang alami, terlihat tidak kompatibel di dalam kerumunan, kemudian juga sangat mencolok. Menarik banyak perhatian wanita terutama di dalam festival yang ramai ini, Esra yang sendirian membuat banyak wanita lajang yang berjalan melewatinya ingin melangkah maju untuk memulai percakapan, tapi beberapa saat kemudian, banyak wanita memperhatikan tas wanita yang ada di tangan Esra, banyak wanita tiba-tiba menyusut kembali. Esra berjalan sekitar 10 menit, tapi malah tidak melihat sosok yang dikhawatirkan di dalam hatinya, ekspresi wajah menjadi semakin dingin. Wanita bodoh itu tersesat, apakah tidak bisa menelponnya? Tidak tahu apakah itu telepati atau tidak, Esra baru saja berpikir seperti ini, ponsel di dalam saku celananya langsung berdering. Begitu melihat bahwa itu merupakan panggilan masuk dari nomor asing, Esra menebak bahwa itu pasti dipanggil oleh Kina, jadi Esra segera mengangkatnya. Esra, di mana kamu? Di pihak sana, Kina sedang membeli hadiah untuk Esra. Kina sekalian meminjam ponsel bos dari toko itu untuk menelpon Esra. Di mana kamu? Berdiri di sana dan jangan bergerak, aku akan pergi ke sana untuk mencarimu. Esra bertanya dengan suara yang tegang, Kina memberitahukan alamat kepada Esra, tapi Esra malah tidak mengizinkan Kina untuk menutup telepon. Setelah Esra menangkap seorang polisi yang menjaga ketertiban umum untuk menanyakan bagaimana pergi ke jalan ini, Esra langsung berlari ke arah itu dengan langkah cepat. Esra takut terlambat selangkah, wanita itu akan menghilang. Demi memudahkan Esra untuk menemukan dirinya sendiri, Kina secara khusus berdiri di depan pohon natal yang sangat besar di alun-nalun yang ada di depan mal. Beberapa menit kemudian, aku sudah melihatmu. Kina baru saja mendengar perkataan Esra ini. Pada detik selanjutnya, Kina merasa bahwa dirinya sendiri jatuh ke dalam pelukan yang sedikit dingin. Esra, Esra memeluk dengan erat, Kina merasa bahwa dirinya sendiri sudah hampir mati lemas. Uhum, maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Esra memeluk Kina dengan erat seperti harta yang hilang ditemukan kembali lagi. Sebelum menemukan Kina, Esra selalu takut Kina akan mengalami kecelakaan. Untungnya, Kina tidak mengalami kecelakaan apapun. Aku tidak apa-apa, aku sangat kenal tempat ini. Saat baru saja dibubarkan oleh kerumunan, aku sudah ingin menelponmu, kemudian menyadari bahwa ponsel aku ada di tempatmu. Kina menjelaskannya, Kina menyadari bahwa tubuh Esra yang memeluknya sedikit gemetar. Esra, apakah kamu merasa dingin? Tidak, Esra menyangkal, tapi kamu sepertinya sedang gemetar. Sepasang tangan Kina memeluk pinggang Esra, jangan bicara, biarkan aku memeluk kamu sebentar. Esra berkata di sebelah telinga Kina, napas hangat yang dihembuskan oleh Esra mengenai leher Kina seperti bulu, membawa sensasi yang menggelitik, dan juga membuat orang merasa sangat nyaman. Setelah melihat banyak kekasih atau pejalan kaki menghentikan langkah kaki melihat ke arah sini, pipi Kina menjadi panas, kemudian membenamkan wajahnya ke dada Esra. Kina berkata dengan suara tertekan, Esra, banyak orang yang sedang melihat kita. Esra melihat orang yang ada di sekitar dengan tatapan dingin, Esra merapatkan bibirnya dengan dingin, kemudian memilih untuk mengabaikannya. Banyak gadis yang berkumpul untuk melihat adegan ini berkata dengan menakjubkan, pria itu sangat ganteng, jangan-jangan sedang menyunting drama. Pria itu terlihat sangat dingin, tapi dia sangat tampan. Ah, ah, ada yang tahu siapa pria ini, drama apa yang sedang disyuting olehnya? Duduk santai untuk mengejar drama, tidak menyangka bahwa bisa melihat presiden mendominasi yang nyata, perasaan asmara aku akan muncul lagi. Setelah mendengar beberapa diskusi ini, Kina benar-benar sangat malu hingga ingin menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri, Esra, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat, ada banyak orang di sini. Baik, Esra perlahan-lahan melepaskannya, melepaskan sarung tangan kulit hitamnya untuk merapikan rambut Kina yang sedikit berantakan, kemudian juga merapikan shal-nya. Esra menyadari bahwa tangan Kina mengambil dua kantong, apa yang kamu beli? Hah, Kina terkejut sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum, aku membeli hadiah natal untukmu? Setelah berkata, Kina mengeluarkan sebuah shal yang berwarna merah dari kantong, Kina berjinjit, Esra langsung membungkukkan badannya agar memudahkan Kina mengenakan shal untuknya. Shal ini berwarna merah, kemudian lebih cocok untuk suasana hari ini. Kina mengeluarkannya lagi dari kantong yang lain, ini berpola kotak yang berwarna abu-abu tua, kamu bisa menggunakannya secara bergantian, apakah kamu suka? Uhem, meski Esra tidak merasa dingin, tapi ini diberikan oleh Kina, Esra akan menghargainya. Esra melihat shal merah yang dikenakan di leher Kina, kemudian shal yang dikenakan oleh dirinya sendiri juga berwarna merah, hatinya tiba-tiba muncul perasaan aneh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Baguslah kalau suka, selain ayahku, ini adalah pertama kalinya aku memberi hadiah kepada seorang pria. Kina berkata sambil tersenyum, perkataan yang dikatakan oleh Kina membuat Esra merasa sangat puas, matanya yang dalam sedikit menyipit, kemudian terlintas cahaya yang dalam di dalam matanya. Pada detik selanjutnya, Esra mencium bibir Kina yang penuh dengan senyuman bangga. Begitu kekasih dan beberapa orang yang mengelilingi mereka berdua melihat adegan ini, mereka bersorak sambil mengangkat ponsel, kemudian mengambil foto dan video. Tidak lama kemudian, Esra baru melepaskannya, tidak tahu apakah pipi Kina memerah karena dicium atau merasa malu, Kina memukul dada Esra kemudian berkata dengan berpura-pura marah, kamu, kamu. Kenapa kamu mencium aku di sini? Pria ini selalu berprofil rendah, bagaimana Esra bisa menciumnya di depan begitu banyak orang. Kalau begitu kita cium lagi setelah pulang, setelah berkata, Esra mengenakan sarung tangannya lagi, kemudian memegang tangan Kina dan berjalan pergi. Tunggu sebentar, aku akan mengembalikan ponsel ke orang lain. Kina berkata dengan cemas, Tuan, bisakah memberi tanda tanganmu? Tolong, seorang gadis berlari ke depan mereka berdua, menyerahkan beberapa foto yang dicuci dari kamera Instax dan pena ke depan Esra, kemudian bertanya dengan ekspresi wajah yang tulus. Begitu perkataan gadis ini jatuh, beberapa gadis lainnya langsung menarik pacar mereka untuk berlari kemari, kemudian menyerahkan foto ke depan Esra. Hati mereka berpikir bahwa pria ini pasti merupakan aktor pria yang baru, ke depannya pasti terkenal, foto ini pasti sangat berharga untuk dikenang. Wanita cantik ini, bisakah menyuruh pacarmu untuk memberi tanda tangan? Begitu gadis yang lain melihat Esra tidak peduli, mereka langsung mengalihkan pandangan ke arah Kina, kemudian mengedipkan mata dan berkata dengan sangat kasihan. Kina tercengang, tunggu sebentar, situasi apa ini? Esra bukan aktor, kenapa semuanya datang ke sini untuk meminta tanda tangan? Aku merupakan suaminya, tolong minggir, Esra mengoreksi panggilan dari beberapa orang itu dengan nada dingin. Begitu perkataan ini jatuh, seperti angin dingin yang melewati wilayah suatu negara, beberapa orang tiba-tiba menggigil. Pria yang sangat dingin, beri satu tanda tangan saja. Seorang gadis yang tidak takut mati berkata pada Kina dengan nada tawar-menawar, wanita cantik ini, kamu lihat, ini merupakan foto kalian berdua yang baru saja berciuman. Bantu tanda tangan di foto ini, aku akan memberimu satu foto, bagaimana? Kina melirik beberapa foto itu, ada foto Esra yang memeluknya, ada foto Esra yang menciumnya, ada foto Esra yang merapikan shal-nya, ada foto Kina yang mengenakan shal untuk Esra. Kina sedikit terkejut, beberapa orang ini memiliki potensi untuk menjadi paparazzi, tapi ngomong-ngomong, foto diambil cukup bagus, jadi Kina menarik pakaian Esra atau Esra, kamu memberi tanda tangan untuknya saja, aku ingin foto ini untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan. Setelah mendengarkan ini, Esra mengambil foto di tangan gadis itu, Esra mencari sebuah foto yang paling bagus dan jelas, Esra menyerahkannya kepada Kina, kemudian mengambil pena, dan menandatangani namanya dengan tulisan tangan yang elegan. Apakah kamu ingin menandatanganinya? Esra menoleh dan bertanya pada Kina, sini, tanda tangan saja, gadis itu menghasut dengan penuh semangat. Oh, baik, Kina mengambil pena yang ada di tangan Esra, kemudian menandatangani namanya. Begitu ada permulaan, beberapa gadis yang ditakuti dengan aula Esra yang dingin melangkah maju lagi, semuanya meminta tanda tangan. Itu juga hanya beberapa foto yang diambil dengan kamera Instax, Esra mengambil sebuah foto yang paling dipuaskan olehnya dan memasukkannya ke dalam tangan Kina, kemudian menandatangani namanya dan menyerahkannya kepada Kina untuk ditandatangani. Sulit memiliki takdir untuk bertemu, ayo foto bersama lagi. Seseorang berkata dengan nada mengejek, jadi beberapa gadis langsung melangkah maju dan menarik Kina untuk mengambil foto bersama. Jangan menyentuhnya, Esra berkata dengan nada dingin, mungkin takut Kina akan tersesat lagi. Esra merangkul Kina di dalam pelukan seperti sedang melindungi anaknya sendiri. Esra, aku tidak apa-apa. Kina tersenyum sambil menarik Esra untuk berdiri di depan pohon natal yang besar, kemudian melambaikan tangan ke beberapa kekasih itu. Setelah selesai mengambil foto bersama, Kina juga mendapatkan sebuah foto bersama. Kemudian masih ada orang yang terus menanyakan apakah mereka berdua merupakan aktor atau tidak. Apakah ada karya drama atau musik dan sebagainya. Kemudian juga ada orang yang memiliki pikiran yang dipenuhi dengan ide-ide menebak bahwa mereka berdua pasti kembali ke sini untuk mengembangkan karir aktor, kemudian menanyakan nama aktor dan lainnya. Kina dibuat oleh pikiran beberapa orang itu hingga sedikit tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi Kina berpikir bahwa ini seharusnya merupakan hari raya natal paling bermakna yang pernah ada. Esra, kamu memang terlahir menjadi titik fokus. Jika kamu masuk ke industri hiburan, kamu pasti akan mengalahkan aktor pria yang terkenal. Kina berkata dengan nada bercanda, Tidak, Esra merangkul pinggang Kina yang kurus dengan menggunakan satu tangan. Esra langsung menyangkal perkataan Kina tanpa berpikir. Aku tahu bahwa kamu pasti tidak akan menjadi aktor. Aku hanya bercanda. Kina menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Meski penampilan Esra sangat luar biasa dan memiliki temperamen yang mulia, tapi untuk bertahan hidup di industri hiburan, semuanya harus dibawa arahan orang lain, kemudian harus diatur oleh orang lain. Kemudian Esra terlahir untuk menjadi pemimpin yang memerintah orang lain. Esra menekankan identitasnya, Aku merupakan suamimu. Aku tidak suka foto aku terpampang di jalan-jalan. Begitu teringat bahwa aku ditatap oleh wanita lain, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Esra tidak memiliki kesombongan itu. Esra tidak suka diperhatikan. Esra hanya ingin menjalani hidup yang tenang dan hangat dengan Kina, sekaligus bersama sampai tua. Kina mendengarnya hingga menjadi gembira. Perkataan Esra ini membuat hati Kina terasa hangat. Abang kedua, kakak ipar kedua, kebetulan sekali tidak menyangka bahwa bisa bertemu dengan kalian di sini. Tidak tahu Vito muncul dari mana, Vito berkata sambil tersenyum. Sepasang mata bunga persik yang dalam menatap ekspresi wajah Esra yang dingin. Pusat perbelanjaan yang ada di belakang pohon natal merupakan properti milik KRC Internasional. Kebetulan datang ke sini untuk menunjukkan wajah di sebuah acara yang diadakan di pusat perbelanjaan. Tidak menyangka bahwa adegan yang indah seperti ini dilihat oleh Vito. Hei hei, abang keduanya sepertinya diam-diam berubah menjadi orang yang berbeda. Jelas sudah menelpon untuk menanyakannya di pagi hari. Abang kedua mengatakan bahwa tidak akan pulang untuk merayakan hari raya natal, tapi malah mengambil pengecualian untuk berjalan-jalan dengan kakak ipar kedua. Abang kedua berjalan-jalan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian berciuman dengan kakak ipar kedua di depan begitu banyak orang. Matanya yang seperti detektif membuat Esra tanpa sadar mengerutkan kening, merapatkan bibir dan tidak berbicara. Adik ipar, kenapa kamu bisa di sini setelah menyadari bahwa Vito hanya sendirian? Kina bertanya dengan sedikit kaget. Oh, aku makan terlalu kenyang, aku keluar untuk berjalan-jalan mencerna makanan. Vito berbohong dengan santai. Kina teringat sesuatu, jadi berkata sambil tersenyum dengan merasa bersyukur. Ngomong-ngomong, aku masih belum berterima kasih padamu sudah membantu Albert mempromosikan film barunya. Albert mengatakan bahwa efeknya sangat bagus. Tunggu ke depannya kembali ke kota Lechester. Dia secara pribadi akan mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasih. Tidak perlu mentraktirmakan, sahabat kakak ipar kedua juga merupakan sahabatku. Satu keluarga tidak perlu begitu sopan. Vito menjawab dengan acuh tak acuh. Ini hanyalah perkataan sopan. Sebenarnya Vito tidak ingin berinteraksi dengan Albert. Vito takut Albert akan mengganggunya. Kemudian Albert merupakan sahabatnya kakak ipar kedua. Pada saat itu, situasi Vito akan sangat canggung. Vito memang bermain dengan wanita, tapi Vito masih tahu siapa yang tidak bisa disentuh olehnya. Terdengar suara Esra yang dingin dan dalam cepat pergi setelah selesai berkata. Suara dingin yang menusuk tulang hampir membekukan Vito hingga menjadi patung. Vito berpenampilan sedih. Vito hanya mengatakan beberapa perkataan dengan kakak ipar kedua. Posesif abang keduanya juga terlalu menakutkan. Abang kedua, syal milikmu ini sangat indah. Kemudian juga merupakan model pasangan dengan kakak ipar kedua. Vito mencari topik pembicaraan untuk dikatakan. Tidak perlu menghiraukannya. Jika tidak bisa mengusir Vito, Esra merangkul Kina dengan erat. Kemudian berkata dengan nada dingin. Kina menatap Vito dengan menggunakan semacam tatapan simpati. Kemudian bertanya dengan senyuman tidak jelas. Adik ipar, kamu ikut di belakang kami. Apakah kamu masih menunjukkan kasih sayang di depan umum? Vito tiba-tiba merasakan pukulan yang keras. Kakak ipar kedua, orang yang lajang merupakan orang yang paling membutuhkan perhatian. Kenapa ingin menindas orang yang lajang? Vito, lebih baik kamu diam atau pergi dari sini. Esra memasang wajah yang hitam. Kemudian memerintahkan Kina, kamu harus berbicara dengannya. Abang kedua, aku akan pergi dari sini. Wajah Vito malah penuh dengan senyuman jahat. Kemudian berkata dengan senang, memasukkan satu kantong ke dalam pelukannya. Ini adalah hadiah natal untukmu dan kakak ipar kedua. Aku berharap kalian berdua bisa melakukan seks dengan senang malam ini. Hahaha, tidak menyangka bahwa kecemburuan abang keduanya begitu besar. Vito hanya mengatakan beberapa perkataan dengan kakak ipar kedua. Abang keduanya sudah marah. Setelah Vito berjalan pergi, Kina mengangkat kepalanya dan menatap pria di sebelahnya. Kenapa kamu marah? Untungnya, kemarahan Esra tidak tertuju padanya, kalau tidak Kina akan panik lagi. Aku tidak suka kamu berbicara dengan adik ketiga. Aku juga tidak suka kamu berbicara dengan pria yang lain. Esra berkata dengan memasang wajah yang dingin, Esra sangat ingin memasukkan Vito ke dalam kantong yang ada di tangannya dan membuangnya, tapi pada akhirnya tetap menahan diri. Terkadang Esra sedikit membenci perkataannya sendiri yang tidak baik, tidak bisa berbicara dan tertawa dengan Kina, kemudian mengobrol topik pembicaraan yang disukai oleh Kina. Begitu melihat Kina berbicara dengan pria yang lain dengan sangat senang, hati Esra merasa sangat tidak nyaman, bahkan memiliki semacam keinginan untuk mencekik pihak lain. Apakah pria ini sedang cemburu? Uh, adik ipar merupakan adik ketigamu, Kina berkata dengan nada lemah. Setelah berpikir dengan teliti, mereka sama sekali tidak membicarakan topik pembicaraan yang aneh, semuanya merupakan perkataan yang sangat biasa. Aku tidak mengizinkannya, Esra berkata dengan nada mendominasi dan tegas. Kina bisa mengobrol dengan pria yang lain, seolah-olah sedang mengingatkan Esra tentang kekurangannya yang mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Baik, ke depannya jika tidak ada masalah, aku tidak akan berbicara dengan pria yang lain. Kamu jangan malam, hari ini harus senang. Kina berjinjit dan mencium pipi Esra. Setelah melihat lip gloss yang berwarna pink muda menempel di pipi Esra, Kina tiba-tiba tersenyum dengan sedikit malu. Hehehe maaf, aku menempel lip gloss di wajahmu. Kina berkata sambil mengeluarkan tisu untuk menyekah lip gloss di wajah Esra, Esra malah memegang pergelangan tangan Kina dan menghentikan gerakannya, membawa Kina bergerak ke sudut yang ada di sebelah.